Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Lilis teman-teman ini hasil menu masak saya hari ini ya ini proses masaknya kita ikuti aja ya proses masak berikut ini ini saya akan masak beberapa menu ya di teman-teman saya mau bikin ini ya ayam goreng ini saya menggunakan bumbu racik instan ya tinggal nambahin nanti sesuai dengan selera teman-teman aja disesuaikan ya ini saya tambahin daun salam sama serai ini ayamnya satu ekor teman-teman tapi yang ukuran ini ya satu kilo kecil makanya bumbu raciknya satu bungkus aja nah ini udah mateng ya udah bisa kita angkat nanti ini tinggal digoreng ya kita angkat teman-teman ini ada bumbu ini ya bekas rebusan ayam mau saya gunakan untuk merendam ini ya tempe ya ini saya punya selenjer tempe ya saya kesih ke ini di balurin ke sini ke bumbu ini nanti digoreng nah ini udah terbalur rata ya kita matikan kompornya kita sisihkan dulu nanti digoreng kita lanjutkan ke proses masak yang lainnya teman-teman sambil kita nunggu ayam dan tempenya meresap saya mau ini ya ini mau nyur asam teman-teman ini bahan-bahannya sayur asam seperti biasa ya jagung labu meninjau ya ah tentang dan ini kacang panjang sama daun meninjau nya dan ini saya menggunakan bumbu yang instan ya sayur asam ya biar praktis teman-teman ini saya tambah karena saya menggunakan airnya dua liter sayur asam ini saya tambahkan satu buah terasi setengah sendok makan garam lima bawang merah saya iris satu jari lengkuas dan empat lembar daun salam ya sekarang kita didihkan air yang dua liternya ini saya udah mendidihkan air yang dua liter ya kita lihat udah mendidih apa belum udah mendidih ya kita masukkan bumbu bumbunya saya masukkan bumbu ini ya terasi garam ya ini garamnya setengah sendok makan jangan banyak-banyak soalnya bumbu instannya udah agak asin ya dan bawang merah lengkuas sama daun salam sekarang saya masukkan bumbu sayur asam instannya ya ini saya menggunakan satu bungkus ya sekarang kita masukkan bahan sayur asam ini ya nanti kacang sama daun meninjonya belakangan sekarang kita tutup ya biar ininya jagungnya meninjonya labunya mateng nah teman-teman ini kita periksa ya ini udah mateng ini aromanya wangi sekali teman-teman ya Masya Allah ini aroma sayur asamnya ya wangi sekali ini ini perpaduan antara terasi soalnya saya tadi tambahin lagi ya terasi salam lengkuas ya bawang dirisan bawang ini aromanya wangi sekali teman-teman sekarang kita masukkan daun meninjonya sama kacangnya saya masukkan biar kandang ini biar ini ini jangan lama-lama ya yang peti udah layu jangan kematangan kacangnya nah teman-teman ini kacangnya daun meninjonya udah layu ya silahkan teman-teman dites rasa sesuai dengan selera teman-teman manis asam gurih asinnya ya soalnya sayur asam itu bumbunya harus benar-benar pas ya akan terasa sedap ya kalau pas bumbunya ya silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman ya sekarang saya matikan kompornya dan saya lanjut ke proses masak berikutnya ya teman-teman saya lanjut ke goreng tempe ya kita balik ini goreng tempenya udah ini ya udah mateng kita angkat sekarang kita goreng ayamnya ya ini ke bekas goreng tempe tidak masalah goreng ayamnya kita balik nah teman-teman ini udah kering ya udah bisa kita angkat teman-teman ini saya lanjutkan ke proses masak ini ya ini saya punya ini apa ini tempe saya goreng kering ya tempe sama kacang ini tempenya setengah lenjir saya iris halus terus goreng kering dan ini kacang tanya kacang tanahnya satu genggam saya goreng kering juga dan ini ikan terinya 75 gram ya saya goreng kering juga dan ini bumbunya maaf enggak saya videokan ya ini numbuk bumbu cabenya saya tumbuk pasar dan ini tomatnya saya iris ini tomatnya menggunakan dua biji karena kecil-kecil ya terus ini bawang merahnya saya iris ya sekarang kita lanjutkan ke proses tumisnya ya saya panaskan minyak ya saya goreng kita tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang ya ini udah mulai harum ya ini tomatnya yang satunya emang agak-agak mentah ya teman-teman ya masih agak hijau ini sudah kering kita masukkan kaldu jamur satu sendok makan gula pasir 2 sendok makan ya ini saya enggak menggunakan garam teman-teman ya nanti dites waktu tes rasa aja ya soalnya ini saya menggunakan ikan asin teri ya sekarang kita masukkan ini tempe emang ikan terinya diaduk hingga rata ya teman-teman nah ini udah ngaduk ya teman-teman ya udah rata silahkan dites rasa disesuaikan dengan selera teman-teman ya gurih manis asinnya saya matikan kompornya sekarang siap untuk dituang ke piring saji inilah teman-teman hasil masak saya hari ini yaitu ini sayur asemnya ya lihat teman-teman sayur asemnya ya ini enak sekali ini sedap sekali sayur asemnya dan ini tempe gorengnya ini ayam gorengnya ini sam apa ikan teri goreng oreng tempenya ya ini sambelnya maaf sambelnya nggak saya videokan ya berhubung waktunya ini ya terbatas dan ini lalabannya inilah teman-teman menu yang saya masak hari ini silahkan teman-teman untuk mencobanya ya terima kasih sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati